Nginum enteh, kungsi jadi budaya di Indonesia utamanya di Jawa Barat. Samblah 75% kebunan enteh Indonesia pernah di Jawa Barat. Serta meh 50% mengerupa kebunan enteh milik rahayat. Kukituna ketak mengundiankan budaya nginum enteh, kewilang penting ker ngeroncatkan karaharjaan warga Jawa Barat. Nginum enteh, kungsi jadi budaya masyarakat Indonesia. Sokomo kandungan dina enteh ngabalukarken awak jadi rileks. Kawasanu diebrehken Kuhana, ibu-ibu asal Tangerang Selatan. Dirinami gandrung enteh kalawan rasa turta sengit anu unik, anu ayuna rea di jarualan di Mangpirang Kedai teh. Tapi kiwari, budaya nginum enteh memiti ditaringgalkan kusah bagian masyarakat Indonesia. Satu tas mucung hulna inuman sejen kawas kopi, soda tepika coklat. Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat Herawan Tongecesken, 75% kebun enteh pernah di Jawa Barat. Serta 50% diantara namang rupa kebun milik rahayat. Tapi alatan robahnya kebiasaan masyarakat kanan nginum enteh, ngelantarankan reana lahan anu robah fungsi. Padahal sektor perkebunan utamana enteh, HD ker dikembangkan, dumih pasar domestik Najaya turta mampu ngirut investor. Itu kondisinya sebagian, sebagian lagi memang bisa merevinalisasi diri, merawat, dan kemudian merawat pasangnya ya, tetapi sebagian kecil. Jadi overall, jadi kita berjelasan dari teman di industri daya, terus menyusut perpupulian ini, beralih ke perpupulian lain, berkara-kara berada di SDG. Padahal nilai, kalau pendapat kita sendiri, masjid-masing, untuk kesejahteraan masyarakat. Karena tadi saya bilang bahwa 50% dari penghubungan di Jawa Barat itu, berjalan kemuliaan yang baik, dan berkara-kara menjadikan ini 1% perpupulian. Terlalu, efeknya berada rakyat kebun dan masyarakat. Untuk berjalan kemuliaan, persis seperti itu. Kukituna, sangka nginom teh jadi budaya dei di Indonesia, ayena rea entehan unik, timimiti sengit, rasa tepika mangpaatna. Enteh artisan, atau daun enteh anu diadumanis, genjeng rempah-rempah, kekembangan tepika bumbuahan, mimiti ngetren. Samalah rea nanoman anu migandung enteh, utaman enteh artisan. Kawasan udah ecesken, kumika mutianimalika. Dirina sumangat nakar ngebrehkan nganan enteh anu horeng, bisa ngunyangkan rasaan unik, anu rea dipigandrung kunan noman utamana di kota Bandung. Samalah Kiwari dirina kena ratas usaha nyianan enteh ker diekspor ke luar negeri. Itu, saya suka teh gitu kan. Jadi, saya suka teh dan saya sukanya teh yang akan kau bilang, yang bisa dinikmatin ternyata teh itu unik gitu kan. Jadi, ya saya ingin berbagi aja sama yang lain. Ini loh, bahwa teh itu kaya akan rasa, terus teh itu juga sehat, juga akan menyenangkan, dan Indonesia kaya akan teh. Tapi, dirina ayena ker membejena produksi speciality tea, atau teh spesial asal Johor Barat, ker ngungkulan kawatasan anak daun enteh anu kualitas nahade, dumih lewi ngutamakan komoditas ekspor. Pond kitudai jengan udah ebrehkan ku selasa orang anunyena enteh artisan Muhammad Bilal Sabilal. Sementara ini, kuantitas untuk di pasar lokal sendiri masih dibatasi untuk kuantitasnya, karena memang cenderung untuk diekspor kuantitas utamanya. Tapi, kalau yang lebih sulit ketika musim kemarau biasanya, karena kucuk agak berkurang. Sestuna, sigaku mahasih enteh anu hadeker dinum teh, horeng cek salah seorang ahli gizi RSHS Bandung, ides hairuman taufik, kandungan enteh hadeker awa kawaskalium, kafein, tanin turta polifenol. Tapi kandungan tanin jeng polifenol, anu mangrupa antioksidan, bisa ngagejad proses nyerap nazat besi dinawak. Kukituna, sakuduna enteh, enteh dikonsumsi bebarengan jeng kadaharan utama, kawas sangung. Lewihadehdei ulah reman konsumsi enteh anu ditambahan kubahan olahan, kawas gula atau susu kental manis. Kebudayaan tehnya dulu, kalau kita minum teh, di luar waktu makan, itu memang cukup baik. Karena kembali lagi, kandungan kafeinnya bisa meningkatkan benyut jantung, sehingga kita bahasanya biat, bekerja juga. Tetapi benyut jantungnya ini, dibarengin juga dengan kalium yang ada di dalam teh tersebut. Artinya balans lah. Nah, hanya saja, kalau kebudayaan kita pada saat ini, pada bantah bahasanya, seringkali teh itu tidak diminum singok. Pasti adanya teh manis. Lalu dicampur dengan susu kental manis. Seperti itu. Nah, ini yang bahasanya sekarang ini, sehingga manfaat dari teh itu hilang. tertutupi oleh kalori dari gula, lalu lemaknya dari susu, atau dari susu kental manis, itu lemaknya juga, lapah gulanya juga, sehingga ya, tempat dari teh itu. Kukituna, satu tasmikanya hal kandungan anu hade, dina enteh, ker awak, tangtuna teh lepatna, ker ngabudaya kendei ketak nginum enteh di pepada masyarakat. Sokomo, ketak nginum enteh teh, mampu ngaraharjakan patani enteh lokal, sarta ngarojong katahanan pangan di Jawa Barat. Budi Hartati, Bandung TV Bandung TV Sampai jumpa di video selanjutnya.